Halo Assalamualaikum semuanya, jadi ini part kedua dari harga keladium terkini karena ada beberapa teman yang minta untuk dibuatkan karena memang masih banyak jenis keladi yang belum saya sebutkan di video sebelumnya dan akan saya bahas di sini spesial di part kedua ini saya akan tampilkan beberapa keladi Thailand yang terbaru dengan harganya dan langsung saja yang pertama ada keladium ramlah termasuk keladi jadulan yang berdaun tebal dan jika dirawat dengan baik bisa jumbo seperti ini untuk harga anakan berkisar antara 15-20 ribu kedua saya yakin teman-teman semua sudah tahu dengan ID keladih ini ya sering disempuh dengan cycle atau cetumpah dulunya berkisar antara 100ribuan dan kini harga anakan hanya berkisar 25ribuan sudah berwarna bagus ketiga ada kalidium Thursday dengan harga anakan berkisar antara 150ribuan keempat ada keladi jatuh ratep dengan harga anakan berkisar antara 100ribuan untuk keladi ini sudah ada yang kultur namun berbeda kelima ada keladi buasawan dengan harga anakan berkisar antara 250-300 keenam ada keladi burap haracan dengan warnanya sangat unik untuk harga anakan berkisar antara 150ribuan ketujuh ada ada keladi Bang Keo untuk ladi ini kalau diperhatikan ada tiga jenis ada yang berwarna hijau kemudian pink dan agak gelap seperti kehitaman begitu untuk harga anakan berkisar antara 200-250 ribu kedelapan ada keladi LC series Pancasena untuk harga anakan berkisar 100ribuan dengan warna yang menarik 9 ada keladi Thailand asongkai untuk keladi ini banyak perubahan atau mutasinya seperti ini ada yang menor dan ada juga yang hijau untuk kisaran harga anakan berkisar antara 150-200 ribu 10 ada kalidium dermaya dengan daun berwarna merah hati dan bercorak putih untuk harga anakan berkisar antara 100-150 ribu 11 ada keladi Thailand manyalompet untuk harga anakan yang menor biasanya dijual lebih mahal namun untuk yang tidak menor sudah murah berkisar antara 100ribuan 12 kembali lagi dengan ID keladi Thailand yaitu mongkol siam untuk harga anakan berkisar 150ribuan memiliki dua warna pada daunnya dan semburat warna hijau daun agak bulat membuatnya semakin mempesona nah di nomor 13 ada ada keladi saturday dengan daun yang sangat mangkok dan bulat dan bakal jadi pilihan teman-teman yang suka sama daun mangkok untuk harga anakan berkisar antara 350-400 ribu 14 ada keladi dengan harga fantastis harga anakan berkisar antara 2,5 sampai 3 juta nah tunggu apa lagi buat kalian yang punya budget lebih 15 ada keladi rose pink dengan kombinasi daun warna putih pink kemudian pink tua dan warna banyak hijau untuk harga anakan berkisar 150ribuan berikut ada keladi Thailand ber-id kiti masjatira untuk harga anakan masih berkisar 800ribuan guys jadi ya boleh nabung dulu dari sekarang 17 ada keladi Thailand lagi dengan ID 11 white kalau dilihat-lihat nih daunnya itu bulat dan tebel ya tapi dia sangat manis karena berwarna putih dan pink begitu 18 ada keladi sila goldface dengan nuansa warna pink dan warna apa ya ini campur aduk ya kalau dilihat-lihat mirip sama IMK untuk harga harga anakan berkisar antara 100ribuan 19 ada kaladium zombie untuk zombie yang ini coraknya banyak dan harga anakannya juga sudah murah ya biasanya dijual dengan harga 75ribu sampai 100ribu Oke yang kedua puluh ini memiliki nama yang unik mirip dengan nama tokoh kartun di film animasi Doraemon bener saja namanya Doraemon tapi warnanya tidak biru ya seperti karakter Doraemon itu dan untuk anakannya berkisar antara Rp60.000 sampai Rp80.000 diurutan kedua satu ada kladium susi untuk kladi susi ini sebenarnya mutasi dari kladium tutsi harga anakan berkisar antara Rp75.000 sampai Rp100.000 kalau begini jadi lebih mirip ke kladium pink guava tapi daunnya bulat ya dua-dua ada kladi aksesaris hybrid lokal yang bernama cakrabirawa memiliki daun berwarna gelap dan total berwarna merah seolah-olah seperti menyala untuk harga anakan berkisar antara Rp50.000-an dua tiga ada kladi hybrid saya sendiri yaitu Nanin series untuk harga anakan Rp50.000-an saja untuk kladi ini berwarna menor dan pinggiran daun berwarna kuning kehijauan cocok untuk kalian yang suka kladi dengan batang pendek atau seteng pendek dua empat ini bukan kladi obong ataupun red clone ini adalah kladi pink continental untuk warna daunnya warna hijau dan warna pink dan harga anakan berkisar antara Rp125.000 sampai Rp150.000 kalaupun kita amati daunnya yang berbeda dari hanuman obong dan red clone yang memanjang dua lima kita kembali dengan kladi harga fantastis id-nya adalah halabala berasal dari Thailand untuk harga anakan mulai Rp2.000.000 sampai Rp4.000.000 yang sudah mengeluarkan warna gimana kalian minat untuk memilikinya 26 kita lanjut dengan kladi Thailand ber ID nakon chaisi untuk harga anakan ini termasuk murah ya hanya berkisar antara Rp100.000 sampai Rp150.000 saja jika kalian bermanfaat silahkan hubungi nomor WA dibawah ini 27 ada keladi bernama unik yaitu asmara saya nggak tahu apa alasannya dinamain asmara yang jelas keladi ini memiliki daun bulat warna merah bergilap seperti keladi lebih minyak tapi lebih kokoh daunnya untuk harga anakannya sendiri berkisar antara Rp60.000 sampai Rp75.000.000 28 ID keladi ini mirip nama artis yaitu Geraldine tapi nggak pakai Anya nah untuk harga keladi ini berkisar antara Rp60.000 sampai Rp70.000 keladi ini memiliki warna di satu daun seperti warna kuning pink hijau bahkan warna merah 29 kembali lagi dengan hybrid saya sendiri nanin series nah untuk keladi ini saya jual dengan harga Rp50.000 untuk anakan untuk ID nya sendiri mungkin lebih cocok disebut golden sunset karena mirip langit-langit waktu sunset gitu ya tapi warna jingga-jingga apa gitu gimana menurut kalian cocok nggak 30 ada keladi Thailand ber-ID kung thai untuk daunnya sendiri mangkok dan corak daunnya itu banyak untuk harga anakan berkisar antara Rp350.000 sampai Rp500.000 31 ada keladi silangan lokal yaitu Zizo series untuk harga anakan berkisar antara Rp125.000 sampai Rp150.000 keladi ini bagaikan tanduk tebal dan kaku gitu ya cocok deh buat kalian suka sama keladi daun gagah seperti ini 32 ada keladi gunung api kenapa disebut gunung api karena namanya keladi Volcano mungkin karena warnanya dibagaikan lava di atas gunung itu ya untuk harga anakan berkisar antara Rp850.000 33 kita lanjut dengan silangan lokal yaitu Putri Kalimantan dari BBC series nah untuk harga anakan keladi ini berkisar antara Rp200.000 sampai Rp250.000 kemudian kita lanjut dengan keladi Thailand yaitu ber ID komet untuk keladi ini memiliki daun bulat dan daunnya tebal nah untuk warnanya acak-acak seperti ini ya susah untuk dijelaskan karena emang warnanya itu udah campur aduk bagi kalian yang berminat harga anakannya berkisar antara Rp150.000 sampai Rp200.000 35 kalau di awal tadi kita nyebut ada keladi mandelompat kalau ini adalah white mandelompat mungkin karena kombinasinya lebih keputih dan pink nah untuk harga anakan berkisar antara Rp400.000 sampai Rp450.000 lebih kurang sebesar ini ya anakan yang dijual di urutan 36 ada keladi Thailand ber ID rasmingin ya walaupun mungkin agak salah nyebutnya tapi anggap aja itu ya untuk harga anakan mulai Rp150.000 dan sepertinya keladi ini masih sepupuan dengan Sab Chao Ren, Sol Med, Saikul dan Side of Inonsen kita lanjut dengan keladi Thailand yang saya tidak tahu ID nya apa tapi dia mirip sama dua warna dan bentuk keris ya untuk harga anakan berkisar antara Rp180.000 sampai Rp200.000 38 ada keladi jadul King Beauty untuk harga keladi ini sudah termasuk ekonomis yaitu berkisar antara Rp50.000an 39 ada keladi Thailand Lost ID untuk keladi ini sebenarnya hampir hampir mirip sama keladi hybrid lokal yang banyak beredar sekarang untuk harga anakan ini berkisar antara Rp200.000 sampai Rp250.000an terakhir ada keladi di luar pelangi untuk keladi ini sebenarnya banyak versinya ya ada yang hijau ada yang minor seperti foto ini nah untuk harga yang banyak beredar itu nggak terlalu minor menurut saya itu harganya murah ya sekitar Rp100.000an oke cukup sekian dulu terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like dan subscribe nya agar channel ini semakin berkembang terima kasih Assalamualaikum